Saya merasa bahwa komunikasi STI dengan PSSI tidak baik-baik saja Apapun disebab boleh tanpa prestasi, natik Jadi, mau di PSSI, mau di klub Yang paling utama orang lihat adalah prestasi, proses nggak dilihat Meskipun prosesnya bagus, prosesnya Tadi kita diskusi dengan, salah satunya dengan Sintayong Kenapa, apa itu namanya proses di kita ini seperti ini kan Sehingga, kalau saya baca di media sosial Para netizen begitu rupa, punya ekspetasi yang tinggi terhadap bola Ya itu, kuncinya prestasi Saya tadi sampaikan di dalam pendapat evaluasi tadi Kalau hanya runner-up, nggak perlu Sintayongnya bilang gitu Kalau hanya runner-up, karena kita sudah 6 kali runner-up Itu, terus kemudian saya juga sampaikan bahwa Kehadiran Sintayong ini adalah menjawab ekspetasi yang lebih pada saya terhadap Luis Mila Ketika Bapak ngomong kayak gitu, atau pengurus yang lain mungkin memberikan kritik-kritik Atau kritik yang membangun tentunya Jawaban Sintayong seperti apa? Tersinggung Tersinggung? Sintayong punya tersinggung, Pak? Sintayong tersinggung gitu Jadi, seolah-olah kita ini ngerecoki dia kan Saya bilang, Anda tersinggung bagaimana Anda bisa tersinggung dengan kritik saya? Ya, ini adalah ESKO yang membawa aspirasi dari sekian banyak klub, sekian banyak stakeholder terhadap ekspetasi tadi Tidak bisa Anda jawab dengan tersinggung Anda bahwa beban Anda berat ya Kalau orang bekerja ya, bebannya berat ya Dia bilang, beban saya ini sudah berat Nah, ini 19, 23, senior Sekarang malah, sekarang dikritik terus bagaimana? Apa itu nangat tidak diberi dukungan? Kucing poin apa yang kita dapat dari STI selama melatih tim nasional ini? Kucing poinnya apa? Prioritas klub Liga 1 kita bermain dengan proses dari kaki ke kaki Proses dari bawah Dan build up dari bawah Tetapi Terlihat bahwa proses latihan maupun game plan Sintayong justru direct ball Pasti bergerak, direct ball Ini kan berbeda dari Dari apa yang proses yang ada di klub dengan ada di tim nasional Terima kasih telah menonton!